Saat seseorang atau youtuber atau konten kreator membuat video banding karena pelanggarannya saat mengonten di youtube Nah itu terkadang ada katanya sih katanya ada yang langsung disetujui oleh pengawas atau peninjau youtube Itu peninjau yang khusus meninjau video banding apakah sudah benar ataupun masih salah Ada yang sekali ditinjau langsung dikabulkan tidak ditolak ada yang sampai 4 kali baru dikabulkan atau sampai 5 kali baru dikabulkan Nah hakim peninjau video banding youtube itu seperti hakim Jika hakimnya itu bisa diarahkan seperti yang sudah-sudah Dalam sebuah kasus politik di Indonesia gak perlu saya sebut secara mendetil kasus politiknya politik apa itu ya Itu kan bisa diarahkan bahkan bisa digubrak-gubrak dalam tanda kutip Akhirnya hakim tersebut menuruti dalam tanda kutip keinginan sebuah kelompok yang mengubrak-gubrak itu Nah apa pertanyaannya apakah bisa peninjau video banding youtube itu begitu Yang jadi pertanyaan kan itu Ya paling enak sih jika Anda ingin terlepas dari masalah itu Jika bikin konten itu patuhi pedoman komunitas Jika yang di artikel yang di video banding youtube tentang 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 tata sarannya pembuatannya begitu Ada sekitar enam salah satunya saya sebut ya Saya ingat saya pertama yang sekiranya itu adalah konten yang sudah berulang-ulang dan apalagi Anda sudah penontonnya Jangan Anda bikin daripada nanti Anda kena pelanggaran konten berulang Lalu channel youtube saya Anda tidak dapat dimonetisasi dan Anda di band selama 3 bulan Tidak ada iklan masuk tidak ada pendapatan kan itu repot Itu pertama ya Yang kedua video Anda tersebut adalah video hasil kompilasi atau mensuplik atau mengambil hasil karya orang lain Yang Anda kumpulkan jadi satu atau Anda kompilasi lalu Anda buat sebuah konten video begitu Lalu Anda yang tidak yakin dengan itu Yang mana itu bisa terkena dismonetisasi Ya sebaiknya tidak Anda lakukan saja Kecuali Anda sudah bisa membuatnya dalam porsi 80% milik Anda Lalu 20% milik kreator lain atau hasil karya orang lain Lalu yang ketiga yang terdapat pada artikel video banding Mengambil hasil karya orang lain tanpa melakukan perubahan besar Perubahan besar itu misalnya yang porsi milik Anda itu Hanya 20% sedangkan yang 80% itu milik orang lain misalnya Bentuk atau ukuran videonya Nah itu bisa terkena dismonetisasi itu Dari Anda tidak yakin dengan itu lalu kena dismonetisasi ya Sebaiknya itu diurungkan Atau Anda belajar dulu semaksimal mungkin Sampai Anda betul-betul menguasai cara membuat konten tanpa terkena dismonetisasi Terus yang tiga itu Yang tiga lagi saya agak lupa Akan saya buat videonya di waktu mendatang Ya